Buru Piu Meniru Aduh Patlu, bagaimana ya jika terdapat samosa panas berbuah di atas pohon? Memang kamu mau apa? Maka aku akan memakan di atas pohon. Aku tidak akan makan di kedai teh lagi. Aku senang sekali kalau ada pohon berbuah samosa. Ya ampun Motu, orang itu mimpinya uang tumbuh di pohon kemudian menjadi orang yang kaya raya. Tapi kamu aneh sekali, kamu hanya ingin mimpi samosa tumbuh di pohon. Lihat burung beo itu, dia lucu sekali. Apa kabarmu? Jawablah, terima kasih. Dia bisa bicara juga. Dia bisa bicara. Wow, itu burung beo yang aneh. Kakak ini tidak aneh, ini burung beoku. Iya, iya, itu maksudku. Dari mana kau dapat burung beo itu? Aku mendapatkannya sejak dia masih kecil. Kemudian aku melatihnya. Apa kau menyukai burung beo ini? Iya, iya, kami suka. Dia juga burung beo yang pandai dan juga lucu sekali, kakak. Kalau kau suka, kenapa kau tidak beli saja? Kamu menjualnya? Iya, iya, aku akan menjualnya. Kalau kau suka burung beo ini, ambil saja. Tapi aku menjualnya seharga 500 rupiah. 500 rupiah? Kakak, bisa kau kurangi sedikit, tidak? Iya, sudah. Kalau begitu 400 rupiah saja, burung beo ini bisa kau ambil. Meskipun aku sayang menjualnya. Motu, kita harus bagaimana? Apa kamu lupa? Kita tidak punya uang sebanyak itu. Kakak, kita tidak punya uang sebanyak itu. Terus, berapa yang kau punya? Kakak, aku hanya punya 10 rupiah, kak. Lihat ini. Ya, sudah. Ambillah burung beo itu. Tidak masalah. Sekarang dia menjadi milikmu. Dengar ya, Mitu. Mereka adalah pemilikmu sekarang. Patuhilah mereka seperti kau mematuhiku selama ini. Tapi, Pak, burung ini nanti tidak akan terbang, kan? Oh, tentu tidak. Dia seekor beo yang patuh. Kemanapun seseorang membawanya pergi dari pemiliknya, dia akan menjadikan pemilik baru itu sebagai tuannya. Dan dia tidak akan meninggalkanmu. Maka pasti menyenangkan bersamanya. Benar begitu, kan, Patlu? Ya, sudah. Aku pergi dulu, ya. Terima kasih. Hei, tikus. Kau nakal sekali. Kau ingin dipukul, ya? Hei. Hei. Tunggu. Apa kau bilang? Aku tikus. Kau lihat tanganku yang besar ini, kan? Rasakan. Hei, Boxer. Aku tidak bilang apa-apa. Benar. Jika bukan kau lalu, siapa yang bilang itu? Lima ini. Lima. Rasakan ini. Jangan sok pintar. Boxer, jangan marah dulu. Jangan pukul Motu. Yang mengatakan itu tadi adalah burung beo ini. Ya, benar-benar, kakak Boxer. Burung beo ini. Dia bisa bicara. Bilang padanya. Kau yang bicara. Maksudmu dia bisa bicara. Dan dia bicara sepertimu. Hei, burung beo. Bicaralah. Aku mitu Mia. Aku mitu Mia. Hei. Dia hanya bisa bilang mitu Mia. Hei, Motu. Aku akan membiarkanmu kali ini. Jika sekali lagi kau memanggilku tikus, maka aku akan memukulmu dengan keras. Ya, aku mengerti, kakak Boxer. Hei, tikus. Hei, tikus. Kenapa kamu lari? Hei. Hari terburukmu telah datang. Rasakan. Rasakan ini. Katakan lagi. Katakan sekali lagi. Rasakan ini. Kau juga. Rasakan. Motu, apalagi yang kamu tunggu. Ayo kita lari dari sini. Kalau tidak, kita akan dipukuli terus. Ayo lari. Hei, Patlu. Kenapa dia sembunyi dan duduk di situ? Mungkin dia perampok. Hei, Pak. Kenapa Bapak sembunyi di situ? Hei, Motu Patlu. Kalian juga sembunyi di sini. Sembunyi di sini. Hei, kakak. Kenapa kau sembunyi di situ? Apa kau perampok? Motu Patlu. Ini aku cinggung. Pak cinggung. Kenapa kau tidak mirip sekali dengan Pak cinggung, ha? Pak cinggung kan pakai seragam. Hei, jangan. Jangan pukul aku. Aduh, aduh. Kau ini perampok kan? Kamu malah terlihat seperti perampok daripada Pak cinggung. Astaga. Jangan pukuli aku. Aku adalah cinggung yang asli. Hei, Motu Patlu. Berhenti. Hentikan atas nama hukum. Aku bersumpah atas nama hukum. Aku bersumpah atas nama tanah air ini. Hentikan. Jangan pukuli aku lagi. Lihat ini, Motu Patlu. Lihat ini. Aku cinggung. Apa? Pak cinggung. Jadi bapak Pak cinggung. Maaf Pak cinggung, maaf. Kami pikir kau ini perampok karena kau terlihat seperti perampok. Maaf ya. Tapi Pak cinggung, kenapa Pak cinggung sembunyi di tempat ini? Aku sembunyi di sini untuk menangkap John si John. Kau juga sembunyi di sini. Ayo. Hei, berhenti. Berhenti atas nama hukum. Aku bersumpah atas nama hukum dan tanah air ini. Haa. Lari. Hei, Motu Patlu. Kau menirupkanku dan membuat John melarikan diri dari sini. Sudah tiga hari aku mengikuti John si John. Haa. Bukan, bukan kami Pak cinggung. Tapi burung beo ini yang melakukannya. Hei, Motu Patlu. Kalian jangan berbohong padaku. Bagaimana burung beo bisa melakukan ini? Katakan, katakan, katakan. Katakan. Wah, wah. Mitu, mitu. Hei, mitu. Bilang padanya. Apa yang harus kau katakan sekarang? Hei, Motu Patlu. Kau menyalahkan burung ini. Cinggung akan menghukum kalian berdua. Rasakan ini. Haa. Jangan. Ayo, jangan lari. Menanggung yang terhukum. Eh, Motu temanku. Katakan padaku, kenapa kau ingin melepaskan beo itu di hutan? Hei, dokter Janka. Istri dan anak-anaknya tinggal di hutan. Dengan begitu kami akan kembalikan dia ke rumahnya. Wah, Motu temanku. Bagus sekali. Lihatlah, kita sudah sampai di rumahnya. Pergilah, mitu Mia. Pergilah ke rumahmu. Wah, Motu. Dia kembali lagi. Terbanglah sana. Hus-hus terbanglah yang jauh. Terbang sana, terbang. Terbang. Tolonglah. Aduh, kenapa kau tidak biarkan kami pergi? Tolonglah pergi. Kenapa kau tidak mau pergi? Kenapa kau mengganggu kami terus? Kami membelimu 10 rupiah. Tapi kau tetap membinasakan kami. Pergilah. Terbang yang jauh sana. Patlu, tolong. Lakukan sesuatu. Perutku kosong, otaku tidak bisa berpikir. Aku ada ide. Kita adakan saja pameran yang pertunjukan dari burung beo ini. Kita pasti dapat uang. Aduh, perutku lapar. Otaku tidak bisa berfungsi. Ya ampun. Aku berpengalaman selama 20 tahun. Aku tidak pernah melihat seperti ini. Asap, aku bersumpah atas nama pasienmu. Kenapa ku cinggung? Tidak ada risa lolos dari tangkapan Inspektur Cinggung. Itu mustahil. Burung milik Motu itu sungguh sangat pandai. Kalau kita bisa mendapatkan dia, maka akan sangat menyenangkan. Kita harus mendapatkannya. Wah, bos, wah. Itu puisi yang indah. Eh, siapa yang berpuisi? Pikirkan bagaimana cara kita menangkap burung itu sekarang. Ayo cepat. Wah, bos, wah. Itu... Ayo cepat. Pergi. Eh, John, berhenti. Eh, berhenti, berhenti. Berhenti, tunggu, tangkap John. Dia mencuri burung beomu kami. Ayo tangkap John. Tangkap John. Eh, kakak Motu, silakan ambil burung beomu lagi, ya. Tolong, ambil kembali. Oh, tidak. Sekarang sudah menjadi burung beomu. Kau berjuang keras untuk mencurinya, kan? Ya, tidak-tidak. Ini adalah burung milikmu, kan? Dia menghancurkan John, si Don. Astaga. Ya, kemarin aku merampok toko perhiasan. Tapi... John adalah John. John adalah John. Tidak, jangan, jangan. Rasakan. Rasakan. Dan waktu aku merampok, bang... Angkat tangan! Eh, kau! Lari, lari! Motu, aku minta maaf. Kumbohon, ambillah burung beomu ini, ya. Kemanapun aku pergi, dia berteriak... ...dan selalu membuat aku jadi tertangkap. Motu, aduh... Tolonglah, ambil burungmu lagi. Aku mohon padamu, Motu. Kan, Motu? Siapa pemilikmu sekarang? Siapa pemilikmu sebenarnya? John adalah Don. John adalah Don. Pemilikku adalah John. Adalah Don. Tidak boleh pergi sekarang. Biarkan aku tidur. Aku selalu bermimpi indah. Bagaimana John menjadi Don nantinya? Kalau kau mau biarkan orang memukuliku... ...dan menjadikan aku seperti sayuran. Astaga! sembla ЕгоMsy. Sama bersekutanam nur.. KBBU itu bukan- sesu normal yang bercakup. Terima kasih. Terima kasih.